Assalamualaikum guys, ketemu lagi di channel saya yaitu Jang Penguasa oke dalam video kali ini saya mau membagikan sebuah video ya, tampilan dari lemari rak tv minimalis ya nah kita jawabkan ini kecil ya, ukurannya namun ini sangat banyak ya, manfaatnya contohnya seperti ini tengah ini untuk tv nya ya ini bisa ukuran 32 inci ukuran tv nya ya dan kemudian ini di bawahnya bisa untuk menyimpan resiper ataupun dpd ataupun pcd ya kemudian di samping ini untuk bisa menyimpan apa ya, barang-barang atau apalah yang barang-barang antik gitu ya dan kemudian ini juga bisa dinyalakan lampunya ini lampu pelapon ya ini ada kebal yang di atas bisa disambung oke kemudian disini nah ini sampingnya karena ini ada mode apa gambar ya kebambar bunga gitu oke disini ada tiga rak ya diisi oke mungkin disini bisa menyimpan remote ataupun apalah barang-barang yang lainnya kemudian disini juga ada bisa menyimpan lagi dan tahap ketiga oke kemudian kita tutup lagi oke dan yang di bawahnya ini kemudian bisa menyimpan ataupun barang-barang apalah disini kemudian masih bisa dan ini juga bisa mungkin menyimpan apa ya ps atau apalah gitu ya buat game atau disini kaset menyimpan apa kemudian disini juga bisa menyimpan barang-barang yang lainnya nah taruh disini nah kemudian kita tutup lagi untuk tampilannya kita lihat ini cukup simpel ya guys oke dan disini juga ada pemanis ya tiangnya dan untuk tampilannya cukup lumayan rapi dan juga kelihatannya keren gitu ya menurut saya dengan harga segitu dan ini cukup lumayan murah ya dengan harga yang murah kemudian tampilan juga bagus lah gitu ya ini untuk TV bisa muat dan bahkan bisa lebih gede ya berhubung ini yang 32 inci dan juga pakai apa yang speaker mungkin yang lebih gede juga bisa jadi nanti pas kemudian untuk yang speakernya nyatu gitu sama yang TV ya namun disini pakai yang 32 inci ya cukup pas dan kelihatannya rapi banget gitu ya dengan tampilan segitu dan banyak juga manfaatnya bisa menyimpan barang-barang nah disini ada berapa ya berapa kotak nih bawah juga bisa menyimpan kaset ataupun yang macam-macam ya disini sampingnya kemudian disitunya juga bisa lah menaruh barang-barang atau yang antik gitu lah tampilan biar pemanis ya guys oke nah seperti ini oke segitu dulu untuk video kali ini jika kalian ada yang ingin ditanyakan mengenai harga ataupun silahkan kalian dicantumkan di kolom komentar ya nanti saya berikan dengan harga karena saya tidak mau apa menyantumkan harga secara langsung karena mungkin mengenai harga beda-beda ya setiap apa toko-toko mebalnya ataupun inilah jadi nanti bisa kalian sharing di kolom komentar terima kasih jangan lupa like komen dan juga subscribe ya guys thank you selamat menikmati